Selamat datang di belajarnesia channel, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita Sekarang kita akan membuat template banner warung kopi menggunakan inscape Tampilannya seperti ini, bagi yang mau filenya silahkan subscribe dulu Dan absen di komentar, kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama teman-teman, disini silahkan buat page baru ya Setelah itu kita buat file, lalu disini dokumennya, kita buka dokumen properties Setelah itu teman-teman silahkan satuannya diganti menjadi cm Oke setelah itu kita ganti yang ini menjadi untuk lebarnya 30 cm dengan tinggi 10 cm Setelah itu untuk snapnya, kita kurangi saja Dan kalau sudah silahkan di closing Sekarang teman-teman kita buat dulu disini untuk retangle Kita drag seperti ini Disini masih kosong ya Kita isi filenya, kita masuk di sebelah kanan disini Kalau teman-teman tidak ada Kita bisa masuk ada objek ya Ada filen stroke ya Atau filenya warna isi dan warna garis Kita pilih disini dengan paint ya Maksud saya diisi warnanya Untuk stroke paintnya kita hilangkan Karena disini pada dasarnya diinscape garis juga dihitung dalam ukurannya Oke Kalau sudah teman-teman kita ganti ukurannya menjadi 300 cm Karena disini milimeter ya Kalau mau disamakan tinggal ganti saja menjadi cm Ini menjadi 30 cm Dan untuk tinggi menjadi 10 cm Kita kunci dulu untuk ukurannya Setelah itu Teman-teman bisa masuk align atau perataan Kalau tidak ada, ada di objek ya Disini ada di objek Lalu ada align dan distribute Setelah itu silahkan pilih page Lalu pilih rata kiri ya maaf Rata tengah Dan rata tengah kembali ya Untuk horizontal Oke, kalau sudah Kita duplikat dulu menggunakan Ctrl D ya Kalau sudah Kita sudah seperti ini Sekarang kita simpan dulu di sebelah kanan Lalu kita buat satu buah garis menggunakan Draw Bezier ya Disini tinggal kita tarik saja Seperti ini Sementara kita garis lurus dulu ya Setelah dibuatkan garis lurus Sekarang disini kita lengkungkan Menggunakan edit path by node ya Kita klik dulu Disini teman-teman bisa dilihat Sudah ada nodenya Jadi kita bisa tarik seperti ini Kita buat gelombang Dengan berlawanan arah Di antara node bagian atas Kita bisa pilih disini ya Oke Atau disini Disini jadi Bisa kita buat simetrika Seperti ini ya Atau kita bisa buat lengkungkan Di bagian ini Kalau teman-teman Bingung ya Untuk mengaturnya bisa menggunakan handle Disini Klik saja Handlenya juga Sudah kelihatan ya Oke Kita buat saja Seperti ini Lalu kita I ganti menjadi warna merah ya Supaya Kelihatan Kita mirror Oke Kalau sudah Sekarang Tinggal Kita buat kembali Di duplikat ya Teman-teman Seperti ini Oke Setelah itu Dirotasikan sedikit ya Supaya Bentuknya Bersentuhan Iya Seperti ini Oke Untuk kelengkungannya Teman-teman Bisa Disesuaikan Saja ya Disini Bisa Kita Tarik Untuk Lebih lengkung lagi Dan Bagian yang Lain pun Teman-teman Teman-teman Yang ini juga sama Bisa Ditarik lagi Atau Sebaliknya Teman-teman Tinggal Dirotasikan saja Seperti ini Oke Teman-teman Untuk Rotasinya Disesuaikan dengan Seleranya saja Oke Kalau sudah Sekarang Kita Combine dulu Ya disini Ada pad Lalu ada Combine Ya Atau menggunakan Control L Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Sekarang Klik Dua-duanya Menggunakan Sip Atau diseleksi Seperti ini Diseleksi saja Setelah itu Kita Pilih Ada Division Ya Disini Division Kita klik Oke Bisa dilihat Disini Jadi Sudah terpotong Kita duplikat Dulu Nah disini Sudah terpotong Teman-teman Sesuai Dengan Dari garis Yang Tadi Oke Sudah Bisa Kita Gunakan Warna-warna Nanti Yang sebelah Kiri Ini digunakan Untuk Gambar Dan sebelah Kanan Digunakan Untuk Deskripsi Oke Kalau sudah Sekarang kita Buat Gradasi Dulu Untuk Bahan-bahan Dan palet Warna Disini Admin Sudah Sediakan Kita Ambil Dulu Palet Warnanya Kita Kopas Saja Supaya Tidak Usah Lama Memilih Juga Oke Yang Relatifnya Kita Ganti Kepada Less Less Selected Oke Cara Membuat Gradasi Di Inscope Disini Teman-teman Tinggal Kita Pilih Saja Pada Bagiannya Diseleksi Seperti ini Setelah itu Kita Masuk Fill Dan Masuk Gradation Disini Kita Bisa Dilihat Sudah Berbeda Warnanya Lalu Pilih Gradient Tool Setelah itu Disini Karena Masih Dalam Bentuk Combine Harusnya Dikombine Dulu Oke Setelah itu Kita Isi Disini Oppositenya Jadi Semuanya Masih Hitam Kita Tinggal Ganti Saja Cara Menggantinya Diklik Nodenya Disini Diklik Lalu Teman-teman Gunakan Airdropper Ada Disini Oke Seperti ini Dan Lakukan hal Yang sama Disini Airdropper Lalu Diklikkan Warna Orange Oke Ini Untuk Kelengkungannya Menghidat Sama Tapi Ini Tutorial Caranya Seperti itu Jadi Teman-teman Tinggal Di Utak Atik Saja Untuk Kelengkungannya Oke Kalau Sudah Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Untuk Gambar Dan Warna Yang Ini Dulu Kita Ganti Airdropper Seperti ini Dan Untuk Gambarnya Nanti Diisi Disini Kita Kopikan Saja Yang Ini Oke Kalau Sudah Ya Seperti Itu Ya Disini Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Saja Tapi Disini Untuk Tingginya Kita Kopas Ya Kita Kopi Lalu Kita Masuk Disini Lalu Kita Edit Paste High Kita Ngambil Warna Tingginya Saja Oke Kita Pilih Keduanya Lalu Pilih Relatif Disini Rata Tengah Lalu Rata Kiri Oke Seperti Itu Tinggal Turunkan Ke Bawah Disini Ada Oke Beberapa Kali Seperti Ini Setelah Itu Teman-teman Disini Kita Akan Memerlukan Sebuah Bayangan Supaya Terlihat Ada Di Bawah Caranya Kita Bisa Menggunakan Yang Ini Yang Bagian Bawah Ini Kita Satukan Dulu Dengan Union Setelah Itu Kita Buat Lebih Pendek Menggunakan Edit By Node Kita Tarik Saja Oke Seperti Itu Lalu Kita Pilih Fill Dan Kita Pilih Blur Oke Seperti Ini Dan Oppositenya Kita Kurangi Iya Ini Bayangannya Ya Kita Naikkan Ke Atas Oke Seperti Ini Lalu Kita Turunkan Beberapa Kali Tapi Disini Jadi Lebih Lebar Ya Tinggal Kita Atur Saja Jadi Lebih Lebar Caranya Dikurangi Menggunakan Edit By Node Kita Turunkan Saja Oke Seperti Itu Ini Juga Sama Kita Turunkan Iya Seperti Ini Oke Kita Sudah Ada Sekarang Tinggal Deskripsinya Deskripsinya Sebetulnya Disini Admin Sudah Menyiapkan Semuanya Dari Mula Icon Dan Lain Lain Supaya Lebih Cepat Karena Pada Dasarnya Untuk Deskripsi Sendiri Kita Tinggal Menggunakan Disini Menggunakan Banner Warung Kopi Warung Kopi Mau Bahasa Inggris Silahkan Mau Bahasa Sunda Silahkan Menggunakan Pond Lobster Ini Adalah Pond Dari Google Pond Teman Teman Disilahkan Bisa Digunakan Dan Dilihat License Kita Pilih Warna Putih Dan Disini Di Tekstur Kita Bisa Atur Untuk Kerapatannya Karena Ini Mengulang Ulang Jadi Lumayan Lama Juga Supaya Lebih Singkat Admin Sudah Siapkan Disini Yang Yang Ini Kita Ganti Menjadi Warna Putih Ya Kita Ganti Saja Untuk Text Oke Seperti Ini Kita Copy Pastikan Saja Ya Kita Kasih Warna 18 Misalkan Kita Kasih Warna Putih Oke Harusnya Lebih Kecil 16 Mungkin Oke Kita Rapikan Dulu Untuk Tulisannya Oke 12 Kita Atur Saja Oke Seperti Ini Kurang Lebih Teman Teman Setelah Itu Oke Selanjutnya Tinggal Kita Tambahkan Disini Untuk Seperti Puternya Ya Teman Teman Caranya Seperti Ini Oke Kita Buat Asal Dulu Kalau Sudah Kita Gunakan Edit Path By Node Ya Kita Pilih Oke Ini Agak Diturunkan Ya Seperti Ini Kira-kira Silahkan Seleksi Semuanya Setelah Itu Disini Ada Beberapa Opsi Ya Kita Pilih Yang Menggunakan Handle Untuk Handle Sendiri Teman Teman Supaya Lebih Smooth Disini Kita Bisa Pilih Symmetrical Seperti Itu Ini Juga Sama Kita Bisa Pilih Symmetrical Supaya Lebih Smooth Atau Lebih Lentur Dari Bentuknya Juga Sama Symmetrical Saja Oke Kita Turunkan Ke Bawah Yang Ini Kita Tarik Dulu Oke Seperti Ini Kira-kira Kalau Sudah Yang Warna Coklat Kita Duplikat Dengan Menggunakan Control D Ini Lalu Pilih Path Ada Intersection Sebenarnya Caranya Bebas Tapi Yang Admin Gunakan Seperti Ini Kita Pilih Field Gradasi Dan Pilih Field Yang Sudah Kita Buat Tadi Berbesar Sedikit Kita Duplikat Dulu Dengan Control D Atau Di Copy Paste Juga Bisa Oke Kita Beri Warna Putih Setelah Itu Kita Tarik Ke Atas Oke Seperti Ini Kita Rotasikan Sedikit Saja Oke Lalu Kita Turunkan Oke Beberapa Kali Ya Turunkan Seperti Ini Kalau Sudah Kita Ke Belakang Kan Rotasikan Lagi Sedikit Oke Sebentar Ya Seperti Ini Oke Bisa Dilihat Disini Ada Bentuk Dari Yang Keluar Dari Prime Ini Caranya Mudah Teman Teman Seperti Yang Tadi Yang Ini Duplikat Dulu Dan Yang Keluar Dari Prime Yang Sudah Kita Buat Ini Kita Naikkan Ke Atas Seperti Ini Lalu Pilih Keduanya Dan Pilih Kembali Ada Intersection Oke Cara Otomatis Kita Pilih Warna Putih Ya Kita Turunkan Oke Ini Sudah Ada Dan Sudah Rapi Selanjutnya Kita Berikan Untuk Barcode Tinggal Di Drag Saja Lalu Kita Buat Sebuah Retangle Tool Seperti Ini Kita Pilih Untuk Oppositenya Dan Kita Turunkan Ke Bawah Turunkan Ke Bawah Seperti Ini Oke Pilih Keduanya Lalu Ada Line Kita Rata Kiri Rata Tengah Maksud Saya Horizontal Dan Rata Tengah Vertikal Oke Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Dipilih Stroke Di Sini Kita Perlebar Untuk Strokenya Masih Dalam Warna Merah Oke Setelah Itu Kita Stroke Paint Dan Pilih Di Sini Ada Gradient Yang Tadi Pilih Yang Sama Oke Oke Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Tinggal Masukkan Tulisan Beberapa Disini Ada Order Now Ya Kita Tarik Saja Lalu Kita Bungkunakan Retangle Ya Disini Digunakan Menjadi Melengkung Ya Lalu Strokenya Dihilangkan Dan Ini Tulisannya Naikkan Keatas Ya Gunakan Airdropper Lalu Pilih Warna Yang Sama Itu Warna Coklat Oke Seperti Ini Seleksi Keduanya Menggunakan Shift Lalu Dipilih Rata Kiri Rata Kiri Kanan Dan Atas Bawah Atau Center Boleh Oke Seperti Ini Kalau Sudah Teman Teman Bisa Digrup Dengan Klik Kanan Lalu Ada Group Atau Dengan Control G Ya Kita Pilih Dulu Semuanya Kita Kasih Rata Kiri Kita Berkecil Sedikit Dan Tinggal Dimasukkan Untuk Pernak Pernik Ya Teman Teman Disini Pernak Pernik Sudah Saya Siapkan Juga Oke Untuk Pernak Pernik Sebenarnya Kita Bisa Menggunakan Tool Scatter Jadi Scatter Itu Seperti Spray Tool Oke Seperti Ini Jadi Teman Teman Tinggal Digunakan Saja Supaya Tidak Dengan Sedikit Sedikit Ya Oke Yang ini Karena Factor Kita Group Dulu Oke Ini Juga Sama Kita Perkecil Dulu Oke Sekarang Cara Memperbanyaknya Teman Tuan Bisa Menggunakan Scatter Yang ini Scatter Itu Yang ini Atau Spray Tool Kurang Lebih Seperti Itu Disini Kita Tinggal Diklik Saja Beberapa Kali Jadi Otomatis Akan Langsung Jadi Seperti Stample Tool Dan Untuk Scale Ada Rotasi Artinya Untuk Memperbesar Atau Memperkecil Atau Random Random Di Spray Tool Ini Bisa Dilihat Disini Kita Misalkan Masukkan 50 Jadi Nanti Random Ada 50 Atau Scatter Acak Acak Rotasi Untuk Putarannya Jadi Seperti Ini Teman Teman Tinggal Kita Isi Saja Oke Beberapa Kali Seperti Itu Jadi Bentuk Ini Berhamburan Acak Acakan Kalau Mau Yang Menggunakan Ini Tinggal Gunakan Saja Lalu Pilih Scatter Kembali Disini Oke Ini Terlalu Scale Kita Kurangi Karena Itu Besar Dan Scatter Kita Tambahkan 30 Misalkan Disini Sudah Ada Atau Teman Teman Juga Bisa Menggunakan Spasi Spasi Di Keyboard Tinggal Ditekan Itu Juga Sama Fungsinya Untuk Membuat Gambar Terduplikat Kita Coba Menggunakan Spasi Bagian Yang Ini Kita Simpan Dulu Di Beberapa Jangan Terlalu Penuh Dengan Bentuk Yang Sama Teman Teman Tinggal Ditaburkan Saja Tinggal Menggunakan Ini Caranya Di Drag Lalu Tekan Spasi Oke Seperti Itu Tapi Untuk Spasi Ini Bentuknya Tidak Random Artinya Harus Diatur Dari Besarnya Kecilnya Juga Seperti Itu Tinggal Tarik Lalu Tekan Spasi Seperti Itu Jadi Kuncinya Seperti Stample Kita Tambahkan Lingkaran Oke Ini Lumayan Memakan Waktu yang Mengesalkan Juga Jadi Kurang lebih Seperti Itulah Kita Skip Dulu Untuk Proses Yang Itu Dan Sekarang Oke Tinggal Kita Masukkan Sosial Medianya Kita Tarik Kasih Warna Putih Oke Kita Perkecil Dulu Iya Ini Di Bagian Atas Dan Yang Ini Disimpan Di Bagian Bawah Oke Tinggal Nanti Teman Teman Dirapihkan Saja Untuk Bagian Yang Pattern Supaya Tidak Lama Jadi Admi Skip Nanti Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Oke Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Menggunakan Inscope Terima Kasih Sudah Menonton Bagi Yang Mau Filenya Silahkan Di Abisin Dulu Di Komentar Terima Kasih